Halo Prodansis kalian, hari ini gue mau nyampaikan video udah sekitar berapa hari sejak pemilu dan gue udah mendengarkan hasilnya dari hasil Quick Count. Terima kasih atas amanah dan kepercayaan dari semua Bapak Ibu Prodansis kalian yang udah memberikan saya suara yang lumayan signifikan dalam kerja 2 tahun di lapangan. Dan hasil Quick Count tentu akan menunggu hasil KPU secara resmi, tapi ada sekitar mungkin ya 80an ribu suara untuk saya. Terima kasih sekali lagi atas amanah dan kepercayaannya. Hitung-hitungan kasar kami mungkin kami sebenarnya bisa berkarir di DPR RI, tapi memang sebagai partai yang mengikuti sistem yang ada, partai kami PSI tidak kolos Electoral Threshold atau Parliamentary Threshold. Karena prolesor nasional kami adalah sekitar 2%. Sekali lagi terima kasih untuk amanah dan kepercayaan. Kita bayangkan ada kapasitas Stadion GBK yang penuh lalu memberikan suara kepada seorang Ryan Ernest, seorang yang sangat baru di dunia politik dan masih setiap hari belajar. Terima kasih atas segala amanah, kepercayaannya, meskipun saya belum mendapatkan jabatan secara resmi, namun demikian. Kabar gembira, kita mendapatkan perwakilan di DPR RI DKI nantinya. Kemungkinan bisa sampai 10 orang di DPR RI DKI. Saya, Ryan Ernest, akan menggunakan segulur daya upaya saya sebagai Wakil Ketua PSI DKI Jakarta untuk membantu mengawal teman-teman juga yang nanti akan ada di DPR RI DKI. Dan juga amanah dari masyarakat Jakarta Timur yang sudah memilih saya. Sekian banyak. Nomor WhatsApp saya tetap sama, 0856-929-80395. Tetap bisa kontak saya, SMS WhatsApp tentunya. Aspirasi dari ibu bapak, bro, dan sis kalian akan tetap saya bawa terus karena amanah itu adalah soal kepercayaan dan kepercayaan itu tidak harus secara resmi mendapatkan jabatan lalu saya perjuangkan. Tidak, kami di PSI melalui perwakilan di DPR RI DKI Jakarta akan terus memenyuarakan aspirasi dan kepentingan bapak, ibu, bro, dan sis yang ada di Jakarta Timur. Saya tidak menyesal, dan suara bro dan sis ibu bapak juga tidak sia-sia, ini adalah tunas dan pupuk bagi gerakan PSI ke depannya. Saya juga nggak tahu sudah ini apa yang akan saya lakukan, tapi tentu saya akan tetap ada di PSI membantu partai ini memberikan karya-karya yang lebih konkret lagi kepada masyarakat Indonesia keseluruhan. Sekali lagi terima kasih, sampai jumpa di lain kesempatan, tetap semangat bersama PSI. Terima kasih.